Intro Seka teruna-teruni Dananjaya, Banjar, Dangin, Pekan, Desa Adat, Intaran, Sanurkau, dan Pasar Selatan kembali menggelar Lomba Layang-layang Piala Dananjaya yang kedua pada Sabtu dan Minggu 10 hingga 11 Agustus 2019 Selama dua hari, 820 layangan dari berbagai kota dan kabupaten di Bali menghiasi langit pantai Mertasari Kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk melestarikan tradisi melayangan yang sudah turun-temurun Tradisi melayangan bermula dari permainan masyarakat yang sederhana untuk mengisi waktu senggang setelah musim panen Kini tradisi bermain layang-layang terus dilangsungkan turun-temurun oleh masyarakat Bali dan dijadikan ajang perlombaan Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Seka Teruna Dananjaya ini Penasehat STT Dananjaya Banjar Adat, Dangin, Pekan, Kadek Suprapta Merangi menyatakan Lomba Melayangan ini juga digelar sebagai momen penyatuan masyarakat khususnya pemuda di kota Denpasar Pihaknya menjelaskan layang-layang tradisional Bali sudah diakui di kancah internasional memiliki ciri khas keunikan baik bentuk, proses pembuatan maupun filosofi yang terkandung di dalamnya Mengusung tema Taksu Piala Dananjaya II Lomba ini juga memiliki beberapa kategori yakni layangan janggan, janggan buntut, bebean, bebean khas anur, pecoan kreasi serta ditambah lomba pinduk dan sunari Untuk beradaptasi dengan teknologi dan digitalisasi pihaknya menggagas pendaftaran lomba secara online via website STT Melalui website tersebut juga dilakukan transparansi perlombaan seperti biodata juri yang menilai Hal ini juga menjadi bukti bahwa acara tradisi dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi Lomba layangan ini kita buat dari 2017 kemarin Memang sudah jadi mimpi dari anak-anak STT Dananjaya Saya sendiri sebagai penasehat lah buat anak-anak, buat adik-adik saya di STT Jadi saya juga melihat kemampuan dari mereka dalam mengorganiskan acara itu bagus Jadi kita memeranikan diri untuk membuka dan membuat Piala Dananjaya pertama 2017 Piala Dananjaya ini memang dari awal kita berkomitmen Kita hidup di dunia digital ya sekarang Semuanya kita buat sesuatu menjadi lebih simple Dari pendaftaran kita online Dari pendaftaran kita online Dari website STT kita punya Masuk ke website Orang mula buat account Orang semua mendaftar Dari sana mereka bisa memilih hari Memilih seri Memilih jenis yang mereka mau Kemudian Apa namanya Transparansi dari perlombaan kita juga buat disana Dari biudata juri Berita perlombaan Lengkap semua ada di dalam situs dari STT Dananjaya tersebut Ada Jadi ada berapa jenis Satunya adalah jangkan Kemudian ada jangkan undut Ada bebian Ada bebian hasonur Ada pecukan Ada kreasi Dan juga ada pindakan Peserta untuk tahun ini Hari Dananjaya yang kedua ini Sebanyak 820 layangan Kita tidak menerapkan layangan plastik Seperti kategori plastik Yang sebelumnya itu ada Dalam lomba-lomba lain Karena kita mendukung Peraturan pemerintah Kota dan pasar Dan provinsi Bali Jadi kita berusaha untuk Mengeliminate Dari pengurahan plastik Yuk subscribe Akun Youtube resmi Nusa Bali Jangan lupa Like Tinggalkan komentar Share link Dan aktifkan tanda loncengnya Dapatkan informasi terkini Seputar Pulau Dewata Hanya di Nusa Bali TV Terima kasih telah menonton